Masjid Sunan Ampel di Surabaya merupakan peninggalan sejarah penyebaran Islam di Tanah Jawa. Masjid yang dibangun oleh Sunan Ampel atau Radian Muhammad Ali Rahmatullah ini adalah masjid tertua di Jawa Timur. Nah bagaimana sejarah masjid Sunan Ampel ini? Berikut liputannya untuk Anda. Masjid Sunan Ampel merupakan salah satu masjid tertua di Surabaya. Masjid ini didirikan oleh Sunan Ampel yang berada tepat di jalan Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Masjid yang ada di belakang saya ini memiliki khas dan keunikan tersendiri. Baik itu bangunan maupun gaya arsitektur yang ada di masjid Sunan Ampel. ingin tahu seperti apa keunikan dan keindahan dari masjid pertama yang ada di Surabaya yang dibangun oleh Sunan Ampel. Mari ikuti saya. Menjadi salah satu wali Songo, Sunan Ampel dikenal dengan berbagai ajaran Islam yang bermanfaat bagi masyarakat di Tanah Jawa. Di Surabaya, Jawa Timur, salah satu peninggalan yang paling dikenal adalah Masjid Sunan Ampel, Surabaya. Masjid ini resmi dibuka pada tahun 1421. Hingga saat ini Masjid Sunan Ampel sudah berusia lebih dari 600 tahun. Masjid ini tidak hanya didirikan oleh Sunan Ampel saja, tetapi juga dibantu oleh dua sahabatnya, yaitu Mbah Soleh dan Mbah Sonhaji. Masjid ini dibangun di atas lahan seluas 1.300 meter persegi. Desainnya sangat sederhana dengan bangunan berupa kayu jati dan hingga saat ini tetap dipertahankan, meski diperlebar oleh pemerintah setempat. Dulunya saat Masjid Sunan Ampel dibangun, belum ada masjid yang berdiri. Untuk membuat pintu masjid, Sunan Ampel meniru konsep Gereja Protestan Katolik Roma. Ada keluarga cendana, apa pemerintah saya tidak tahu waktu itu ya, tahun 92 atau 93, terus habis itu dibesarkan. Jadi yang hasil masjid ini yang coklat ini, yang hasil ya abad 1401, satu tahun kemudian. Masjid itu tiangnya 17 meter, Anda ngerti artinya 17? 2, 4, 4, 3, 4, apa? Subuh, Dohor, Ashar, Maghrib, Isha. Tidak, nyampe lah kita ya. Jumlanya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 kali 4 berapa? 4 kali 5. 16. Nanti Anda pulang, buka Al-Quran, di kalimatnya 16 huruf Arab. Asyadu alayla ilham. Nah ini mendirikan Sunan Ampel sama arsiteknya Mbak Soleh dalam tempoh semalam. Jadi kalau kita ke Sunan Ampel tidak nyampe lah. Mendirikan itu kira-kira abad 14 belum ada tali, belum ada pesi, belum ada pering ya. Masjid ini juga memiliki sumur tua yang tak pernah kering hingga saat ini. Setiap hari peziara yang datang selalu meminum air tersebut. Namun saat ini sumur tersebut sudah menggunakan pompa air untuk memudahkan para peziara. Ahmad Ali, Surabaya, Jok Timur.